Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel Dapur Mama Ibrahim Di video kali ini aku mau berbagi resep minuman kekinian Resep yang satu ini cocok dijadikan untuk sajian berbuka puasa nanti Atau cocok dijadikan untuk ide jualan ramadhan nanti Buat kalian yang penasaran tonton terus videonya ya Langsung saja kita ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama disini aku menggunakan coffee luwak atau white coffee sebanyak 3 saset Aku masukkan ke dalam wajan Lanjut untuk bahan yang kedua aku pakai nutrijel 2 saset Untuk 1 sasetnya ukurannya 10 gram Jadi aku pakai 2 saset keseluruhannya 20 gram Kemudian aku masukkan ke dalam wajan Lanjut diaduk-aduk aja Sampai semuanya tercampur rata Setelah dirasa tercampur merata Lalu aku masukkan air biasa sebanyak 800 ml Kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian lanjut dimasak di atas api kompor yang sudah menyala sambil diaduk-aduk aja ya Setelah dirasa sudah mendidih Kemudian matikan api kompornya Lalu aduk-aduk lagi sebentar Lanjut disini aku sudah siapkan wadah Kemudian masukkan nutrijel yang sudah dimasak tadi Lalu ini akan aku diamkan dan ditunggu sampai set Lanjut untuk gel yang kedua Aku pakai nutrijel yang rasa cincau Aku pakai 2 saset Yang 1 sasetnya untuk ukurannya aku pakai 10 gram Jadi keseluruhannya aku pakai 20 gram atau 2 saset Kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan Lalu aku tambahkan air biasa sebanyak 800 ml Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata Lanjut aku masak di atas api kompor yang sudah menyala sambil diaduk-aduk aja ya Setelah mendidih lalu aku masukkan ke dalam wadah yang sudah aku siapkan Untuk jeli cincaunya ini akan aku diamkan dan ditunggu hingga set Kemudian untuk bahan kuahnya disini aku sudah siapkan white coffee luwak sebanyak 5 saset Aku masukkan ke dalam wadah yang sudah aku siapkan Oke deh bunda kembali aku ingatkan Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Terima kasih Kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan Untuk tingkat manisnya bisa disesuaikan sama selera masing-masing aja ya bunda Nah aku tambahkan juga susu kental manis sebanyak setengah kaleng Kemudian aku tambahkan air hangat sebanyak 100 ml Tujuannya supaya gula pasir, white coffee, dan susunya mudah larut Nah setelah larut aku tambahkan lagi air sebanyak 1 liter Dan aku tambahkan lagi sebanyak 800 ml Untuk keseluruhannya aku pakai 1900 ml ya bunda Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Nah jika dirasa sudah tercampur merata kita sisihkan dulu Lanjut untuk jeli cincaunya sudah set, sudah bisa digunakan Nah untuk jelinya ini aku balik dulu Supaya mudah untuk dikerok pakai kerokan kelapa muda Buat kalian yang gak punya kerokan seperti ini Boleh menggunakan apa saja barang-barang yang kalian punya Nah untuk hasil jeli cincaunya kurang lebih seperti ini ya Jika dirasa jeli cincaunya sudah selesai dikerok Ini kita sisihkan dulu Kemudian untuk jeli white coffee-nya ini sudah set Dan akan aku balik terlebih dahulu Untuk jeli white coffee ini aku potong dulu Aku potong 2 ya bunda Setelah aku potong 2 kemudian aku potong memanjang seperti ini Nah setelah selesai aku potong memanjang seperti ini Kemudian akan aku potong lagi Ini akan aku potong kotak-kotak seperti ini ya Nah untuk potongannya boleh disesuaikan sama selera masing-masing aja Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk jeli white coffee-nya ini aku sisihkan dulu Selanjutnya untuk bahan kuahnya ini Jeli cincaunya aku masukkan Ini jeli cincau yang sudah aku kerok tadi Dan jeli white coffee-nya ini aku masukkan juga ke dalam kuahnya Nah ini diaduk-aduk aja sampai tercampur merata Setelah dirasa sudah tercampur merata Minuman ini sudah bisa digunakan atau sudah bisa dinikmati ya bunda Gimana menurut kalian minuman ini membuatnya sangat gampang dan mudah Bahan-bahannya juga ekonomis Jika dijadikan untuk ide jualan bisa jadi untung berlipat ganda ya bunda Nah untuk dijual kalau aku disini menggunakan cup 14 os Nah ini akan aku isi sampai benar-benar sudah penuh Buat kalian boleh disesuaikan untuk ukuran cupnya ya Dan untuk harga jual di tempat aku Ini bisa dijual seharga Rp 5.000 atau Rp 6.000 Nah ini benar-benar dari tampilannya aja sudah cantik Dan sudah membuat kita ngiler Apalagi soal dirasa kalian gak perlu ragu Ini minumannya benar-benar enak dan nyegerin banget Tinggal dicampur sama es batu aja Rasanya sudah bikin kalian ketagihan Kalian bisa lihat jelinya benar-benar menggiurkan Oke deh bunda Kalian wajib banget coba di rumah minuman yang satu ini Aku yakin keluarga di rumah pasti bakal suka dan bakal jadi rebutan Dan minuman ini jika dijadikan untuk ide jualan Kalian bisa untung selangit Kenapa bisa aku bilang seperti itu Karena ini cara membuatnya sangat mudah dan gampang Dan bahan-bahannya juga ekonomis Kalau dijual ini bisa seharga Rp 6.000 atau Rp 7.000 per cupnya Dan harga jualnya bisa disesuaikan di tempat masing-masing aja ya Apalagi untuk resep ide jualan buat ramadhan nanti Ini sangat cocok banget ya bunda Untuk hasil per cupnya ini Aku mendapatkan 10 cup ya bunda Untuk satu cupnya itu sudah diminum sama suami duluan Karena udah gak sabaran Nah gimana menurut kalian? Kalian bisa kali-kalikan ini untungnya banyak banget ya bunda Oke deh bunda selamat mencoba di rumah Semoga video aku bermanfaat buat kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax